Tadi pagi juga kita boleh ada bersama-sama di tempat ini. Ada pepatah bilang tak kenal maka? Tak kenal. Tak kenal ya. Kenalan dulu kalau gak kenal ya. Maksudnya menang-menang gak kenal dari saya. Ya ini adalah profil keluarga kami. Saya Ibrahim Sofyan. Ibrahim nama Baptis. Saya juga bimu kenapa dikasih nama Ibrahim. Kau gak Abraham aja. Kau gak Paulus aja. Kau gak Andrew. Andrew sudah ada. Andrew tidak ada doanya. Kau gak nama Baptis yang lain. Saya masih bimu waktu itu. Saya mau tanya Pak Gembala. Pak Gembala ini sudah datang kembali ke rumah Tuhan. Jadi gak apa-apa. Ibrahim adalah Abraham. Bapak Abraham percaya. Amin. Bilang sama sebelah kiri-kiri. Jangan amin-amin aja. Ya saya menikah hampir 40 tahun yang lalu. Saya diberkati istri yang paling cantik. Awalnya dia tuh. Ya. Di dunia. Dia adalah temanku waris kasih ikan dunia. Amin. Saya bilang tadi pagi karena kegigihan seorang istri. Maka lahirlah. Empat orang putri dan putra. Ya saya termasuk gigi juga. Ada sahan saya juga. Ya. Kulen, Joshua, Rachel, Daniel. Mereka luar biasa. Mereka cantik. Mereka ganteng. Jujur. Ya. Karena Anda sedang melihat benihnya di tempat ini. Orang bilang begitu. Saya bilang enggak. Karena benihnya benih ilahi. Dimana ada seorang pria yang menyerahkan dirinya secara full ke tangan Tuhan. Maka anak-anaknya akan dijadikan Laskar Kristus. Amin. Ini punya grup makanya Laskar Kristus. Istri isinya tuh. Saya, istri saya. Tiga anak. Tiga mantu sama anak saya. Paling Daniel yang paling kecil. Ya. Dailana. Mantu. Ah, cucu saya yang pertama. Servian. Obisets. Jakob. Itu twin. Dari anak kedua kembar. Ganteng-ganteng. Kayak opanya orang bilang seperti itu. Yang gini-gini udah punya cucu tiga. Orang bilang. Pak pendeta usianya berapa. Oh. Kalau usianya nanya usia. Kalau ngaca sedang lucu-lucunya sih. Ya. Kalau di ladang Tuhan ya. Pak Kumpala ya. Kita sedang semangat-semangatnya. Bertambah usia. Bertambah semangat. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena sesungguhnya kita diciptakan. Bukan seperti makhluk-makhluk lain. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Tidak ada lain daripada itu. Nggak bisa tawar-menawar. Ya. Ada yang mau diklaim. Oh saya diciptakan untuk keinginan diri sendiri. Wah itu bahaya. Ya. Malaikat jatuh ke dalam dosa. Ingin menyamai Tuhan. Dia diciptakan untuk memuliakan. Helel. Disebut helel. Ya. Uji Tuhan. Malaikat helel jatuh ingin menyamai Tuhan. Dibuang. Yang namanya Lucifer. Karena sepertiga. Malaikat. Di surga hilang. Diciptakanlah manusia. Seperti robot. Dengan kehendak bebas. Tuhan mau. Dengan kebebasan yang Tuhan ciptakan. Manusia di dalam segenap hidupnya. Memuliakan nama Tuhan. Kami semua gak melayani Tuhan. Luar biasa. Saya termasuk pria yang tidak mau kehilangan fase-fase bersama anak-anak dan istri. Kami pernah tinggal di Jawa Timur. Saya boyong semua anak-anak sekolah. Saya pindahin empat-empatnya. Lalu dari Jawa Timur. Pindah lagi ke Jawa Barat. Saya boyong lagi empat-empatnya. Karena tanggung Jawa pria itu. Ya. Karena keluarga saya adalah suka cipaku. Di dalam Tuhan. Makanya yang gak bawa anak. Gak bawa istri. Atau yang anaknya datang. Minggu depan bawa. Saya minta Pak Gembala catat absennya. Amin. Ya. Amin. Bawa anak. Amin. Ya. Jadi. Saya bersyukur. Saya diberikan tema disini. Yesus. Adalah sumber suka cipaku. Apa sih sumber cipaku? Yesus dikatakan sebagai sumber suka cipaku. Yang suka cita yang tidak kita dapat dari luar. Di lain. Selain daripada Yesus. Lalu saya bilang. Yesus sumber suka cipaku. Karena suka cipaku kebahagiaanku. Hanya aku dapat melalui hubungan dengan Yesus secara pribadi. Suka cita itu tidak terpengaruh dari perkara-perkara duniawi. Amin. Amin. Kalau anda masih mendefinisikan suka cita. Oh kalau saya bersuka cita. Saya diberkati Pak Gembala. Dengan mobil baru. Itu gak lebih daripada orang-orang dunia. Ya. Kita belajar satu kebenaran yang absolut disini. Saya bersuka cita kalau kami sekeluarga bisa berangkat ke luar negeri dan menyekolahkan anak-anak. Belum tentu. Kalau itu terjadi puji Tuhan itu berkat Tuhan. Anda diberkati mobil baru. Anda diberkati kesehatan yang prima. Jangan melulu itu menjadikan sumber suka cita. Itu boleh. Tapi kita belajar dari hal-hal yang esensi pada pagi hari ini dibanding kedua. Apa sih yang membuat kita menjadi bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau fokus kita, kiblat kita, sasaran kita hanya melihat materi sehingga kita bersuka cita. Kita gak lebih dari setanggat kehidupan orang-orang dunia. Mereka mengejar harta. Makanya Yesus bilang dalam Matius saya bacakan begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan. Apakah yang akan kami minum. Apakah yang akan kami pakai. Matius 6, versi 1, versi 2. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Kata Tuhan. Jadi kalau orientasi kita, paradigma kita, suka cita itu adalah berkat-berkat duniawi. Bukan gak boleh-boleh. Tapi jangan jadikan itu sumber suka cita. Karena kalau itu jadikan sumber suka cita, saya mau bilang disini. Kita tidak lebih memiliki standar hidup seperti orang dunia. Karena mereka mengejar harta-harta dunia. Amin. Karena banyak orang di luar sana yang lebih kaya dari Bapak Ibu, dari kita semua. Banyak. Tahu yang disinta hartanya sampai 500 miliar lebih? Kaya gak? Kaya-nya minta ampun. Apakah mereka bisa bersuka cita? Bukan. Mereka bisa memiliki mobil yang banyak. Apakah itu sumber suka cita? Bukan. Dunia siap mengambilnya. Karena itu adalah orientasi dunia. Jadi untuk bicara tentang Yesus sumber suka cita. Saya mau garis bawahnya. Kita tidak boleh mendasari paradigma suka cita itu dalam berkat-berkat duniawi. Amin. Kita akan belajar dari perspektif yang berbeda. Kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 4 sampai 6. 2, 3. Bersuka cita lah senang biasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersuka cita. Surat ini ditulis oleh Paulus. Orang rasul Tuhan. Rasul yang pelayanan yang napaktilas pelayanannya paling istohor. Di dalam catatan Alkitab. Dia menasihati kepada jemaat di Filipi. Hei jemaat bersuka cita lah. Senang biasa di dalam Tuhan. Paulus mengira begini. Kamu itu sudah dicukupi dalam segala aspek kehidupanmu. Kamu mengenal Tuhan secara gratis. Kamu sudah diberkati. Kamu sudah dipelihara di dalam kesehatan keutuhan rumah tanggamu. Jadi gak usah mikir yang lain-lain. Bersuka cita senang biasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan. Jadi ada penekanan dua kali. Sekali lagi ku katakan bersuka cita. Ayat 5 bilang begini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Paulus memang mengingatkan begini. Ayo Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu. Itu adalah dasar. Atau alasan mereka untuk lebih bersuka cita adalah memiliki kasih. Kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Dia bilang begini. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Paulus mau mengatakan. Kamu itu jangan mikir soal berkat-berkat duniawi. Gak ada abisnya. Tapi herannya. Orang-orang Kristen. Landasan untuk bisa menikmati sukacita adalah diberkati. Betul? Jujur. Ayo kita masing-masing terbuka. Tidak ada dusta di antara kita. Betul. Saya pun kadang-kadang punya pikiran seperti itu. Dunia menawarkan seperti itu. Kamu-kamu gak kaya. Mereka dihargai orang, bro. Saya kemarin ke rumah sakit pakai fasilitas BPJS. Anak saya, Daniel, dua minggu lalu, difonis BPJS. Saya bilang sama istri saya, dia punya surat Cine. Belum. Ada BPJS. Ada BPJS yang ada. Pergi BPJS. Daftar. Di pontang-tanti. Sudah ada surat. Hasil pemilikian darah. Doktornya bilang, Belum banyak untuk dirawat. Kalau Bapak mau direguler, boleh. Dia bilang begitu. Saya rasa kalau orang tuanya, Brother ini saudara pembahar saya nih. Indro. Bedanya lain Bapak lain emah ya. Benihnya benih ilahi sama ya. Makanya dia agak unung sedikit mendauh dari saya. Kalau orang tuanya dia marah dia. Saya bilang ke Duh Sebelian. Nah Tuhan pakai jalur ini di pontang-tanti. Kalau saya rawat inap secara regular bisa. Bisa. Kalau saya pakai jalur BPJS. Bukan BPJS, nggak bagus ya. Bagus BPJS. Saya nggak pakai BPJS. Saya nggak pernah terlambat dari BPJS. Anak-anak saya yang bayarin terus. Kalau pakai jalur BPJS, nggak bisa. Kan lu pakai jalur. Akhirnya swasta asansi. Bisa Pak sekarang. Saya nggak ambil bangsa. Saya juga nalui. Dunia melihat seperti itu. Kalau kamu kalau lu bilang. Dunia bilang gitu. Kalau kamu nggak naik Rubicon. Mana dibilang mentereng jadi cowok. Nggak. Jadi jangan terdakwa. Tertuduh yang masih naik angkor. Jangan. Saya juga kadang-kadang senang naik motor. Ya. Dunia statementnya seperti itu. Kalau kamu nggak korupsi. Nggak memperkaya diri. Mana hebat. Mana bisa. Kamu menyekolahkan anak keluarga. Nehi. Dunia seperti itu. Makanya Paulus mengingatkan. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa juga dari BPJ. Kita anak-anak Tuhan itu nggak usah khawatir. Tuhan udah sediakan. Bagi orang yang mengasihi dia. Sebelum manusia diciptakan enam hari. Lima hari Allah menyiapkan. Segala apa yang akan diperlukan oleh Adam. Manusia pertama. Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan. Dia pisahkan antara air dengan air. Dia ciptakan. Semua hewan darat tau dan udara. Untuk apa. Kepentingan hidup manusia. Jadi nggak usah ngoyo kita. Bukan berarti nggak harus kerja. Jangan punya orientasi. Suka citaku dari hal. Kacamata berkat. Salah. Anda mau diberkati. Tapi nafasnya. Ya nggak juga sih seperti itu ya. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan ucapan syukur. Paulus mengingatkan. Jangan tergoda oleh perkara-perkara dunia. Yesus sendiri bilang itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Saklop banget ya. Jadi orang-orang yang punya orientasi begitu adalah orang-orang yang punya spirit dunia. Setuju sama saya? Iya. Kita ini generasi ilahi. Generasi yang akan dicurahkan berkat-berkat ilahi. Bukan berkat-berkat dunia. Sudah diciptakan. Sudah disediakan buat kita. Kita diberikan hak dan kekuasaan. Untuk mengelola. Untuk mengelola. Jadi semua ini milik kita. Nah kita yang saya bilang tadi. Kita tinjau dari perspektif. Pandangan yang berbeda terhadap sumber sukacita. Yesus sumber sukacita kita bersama sesuatu yang kita dapatkan. Hanya melalui figur Yesus. Yang lain tidak bisa berikan. Itu makanya semangat jadi orang Kristen. Jangan pernah menyerah. Never give up. Apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi. Percayalah. Itu semua aksesoris-aksesoris kehidupan. Amin. Loh Pak Sofian bisa aja ngomong begitu. Gak pernah ngalamin. Saya ngalamin. Saya berdoa. Mau menyampaikan apa. Saya selalu punya prinsip. Lakukan apa yang kau firmankan. Fairankan apa yang kau lakukan. Maka saya berdoa. Biar Jumat ini punya pandangan yang baik. Tentang apa sih Yesus sumber sukacita. Bukan berarti kita gak boleh hidup diberkati. Punya mobil banyak. Punya kekayaan banyak. Boleh. Tapi itu bukan sumber sukacita. Itu diberikan gratis. Tapi sumber sukacita kita yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang dunia. Tapi kita miliki. Itu yang saya mau ajarkan. Kita mau belajar sama-sama. Yang orang dunia sana tidak bisa dapat. Tapi kita dapat. Itu sumber sukacita jemaat. KPIB tadi di tempat ini. Amin. Bilang sama kanan kirinya suara amin. Lu kenceng banget. Ya dan amin. Kita mau belajar sama-sama. Kenapa kita jadikan Yesus sebagai sumber sukacita kita. Yang pertama. Kembali saya gak ulas tentang harta materi. Semua itu dicukupkan. Semua dicari bangsa-bangsa. Kenapa Yesus harus kita jadikan sumber sukacita. Karena dia hadir untuk menjadi teladan. Katakan sama-sama. Dia hadir. Dia hadir untuk menjadi teladan. Untuk menjadi teladan. Kita sering sharing ya dulu ya. Wah. Apa tuh sharing tentang keimanan. Lintas agama. Kenapa tuh Tuhan orang Kristen. Kok beranak. Katanya Allah itu adalah kausa prima. Penjepah pertama yang tidak disebabkan oleh sebab lain. Itu adalah Allah. Kenapa kok bisa-bisanya dia turun ke dunia. Menjadi anak. Seorang anak. Seorang Yesus namanya. Saya bersyukur. Saya bilangkan. Kan Yesus tidak turun ke dunia. Yang saudara ikuti itu siapa teladan di dunia. Siapa? Pemimpin. Ngomong kasarnya gini. Apa kemana? Apa kemana? Beliau juga mengisir. Saya manusia. Sekelas daun aja. Jatuh dalam dosa. Saudara mau ikutin dia berjinah. Tidak ada yang bisa kita jadikan panutan dalam hidup. Makanya saya bilang. Jadikan Yesus sebagai sumber. Suka cita kita karena dia. Hadir menjadi teladan. Jadi pertanyaannya di luar Yesus. Tidak ada yang bisa kita teladanin. Yang tidak ada. Yang mau menyatakan diri sebagai nabi. Sebagai wakil. Sebagai apa. Tidak ada yang bisa kita teladanin. Coba. Yang Yesus tidak ada. Saudara mau meneladanin. Labi yang satunya. Tidak bisa. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Karena dia bukan kebenaran. Di dalam konteks keimanan, kekristenan. Hanya Yesus adalah kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Dia menyatakan dirinya. Di luar sana tidak ada yang bisa menyatakan. Akulah jalan. Tidak ada. Makanya kenapa Yesus dijadikan sumber suka cita. Dia hadir menjadi teladan. Di atas kayu salib ada teladan pengampunan. Betul? Ada teladan pengorbanan. Ada teladan kasih. Itu yang harus kita ikuti. Kita baca bersama-sama. Dua, tiga. Sebab Katakan Yesus sendiri yang bilang ini. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Itu yang Yesus lakukan. Teladan. Bukannya gak boleh. Bukannya gak boleh kita diberikan harta. Bukan. Tapi itu bukan kebahagiaan yang permanen. Suka cita yang permanen. Kamu itu jadikan suka cita. Dasar suka cita. Orang dunia lebih kaya dari kita. Mereka punya 500 miliar. Mereka punya triliunan. Mereka semua. Melaksanakan hal-hal yang sifatnya. Boleh dibilang. Perkara-perkara dunia. Karena Yesus bilang. Dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal aku. Kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi kamu. Dia sudah teladan. Saya mau tantang disini para pemimpin. Para orang tua. Jadilah teladan di dalam hidupku. Bagi istri dan anak-anakmu. Saya tadi sudah memperkenalkan. Saya punya anak 4. Sebelum anak-anak saya berangkat ke sekolah. Saya harus bangun. Dia bangun. Saya harus bangun. Bahkan dia belum bangun. Saya sudah bangun sama istri saya berdua. Tanya. Istri saya berdua di sini. Setiap hari sebelum mereka bangun. Kita sudah bangun. Jadi teladan itu gampang. Enggak gampang. Tapi dimulai dari hari ini. Jadi teladan. Jangan kamu melarang anak-anakmu merokok. Kalau anda masih merokok. Istilahnya begitu. Bullshit. Jangan melarang anakmu pergi ke gereja tepat waktu. Kalau anda masih. Melipat tangan sebentar lagi. Tarik selimut sebentar lagi. Seperti itu. Kalau anda. Itu suka cita kita yang absolut. Yang luar biasa. Lebih daripada sekedar. Jaminan pemeliharaan Tuhan. Memang dia gembala agung kami yang baik. Tuhan kau gembala yang baik. Gembala yang baik. Menyerahkan ngamu bagi domba-dombanya. Gembala yang baik. Tahu kebutuhan momenya. Iya. Itu udah iya dan amin. Orang dunia juga seperti itu. Mereka hebat. Mereka sukses. Mereka berkarir. Mereka kita orang-orang punya anak dua. Mereka punya istri tiga. Mau jadi ikutin keadaan seperti itu. Para pemimpin di luar sana yang meneladani hal yang itulah. Kadang-kadang ada pemimpin Kristen juga seperti itu. Ayo bapak-bapak. Engkau adalah imam, nabi, dan raja. Istri penolong. Memberikan kehangatan di dalam keluarga. Tapi pria memberikan new identity. Identitas baru kepada anak-anakku. Saya selalu mengatakan menggaris bawahnya seperti itu. Karena saya juga pembicara pria. Ada di garis depan daripada perubahan sifat moral pria. Dimanapun. Sebelum saya tertangkap. Lalu prianya Sontoloyo gak jadi teladan. Maka istri anak-anaknya Sontoloyo juga. Sontoloyo ini kecil-kecil. Bilang sama kanan kirinya. Boleh. 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 Jadi teladan. Gereja juga harus ada di garis depan. Jadi teladan. Di dalam apa? Di dalam kasih. Di dalam berkorban. Di dalam apa pun juga. Kita ambah-ambah Tuhan selalu ada di garis depan. Perjalan di depan. Gak. Gak ada meneladan itu. Woy. Lu dulu maju. Lu dulu maju. Lu cari selamat namanya. Bapak-bapak. Anak-anak. Anak-anak muda. Di sekolah. Di kuliah. Jadi teladan. Daniel waktu masih kecil bilang begini. Waktu masih 15 tahun. Pak. Dia selalu. Kami selalu bertumpul di meda makan. Saya tanamkan nilai-nilai firman. Tuhan. Berada apa. Pembenaran. Pak. Aku kan masih kecil. Ubor aku di kelas paling kecil. Ntar kalau mereka. Kamu kan lebih kecil dari aku. Kok kamu suami menasehati aku. Saya bilang. Usia muda belum tentu. Tidak bisa jadi panutan. Tidak bisa jadi teladan. Harus kamu diseditkan diri. Jadi teladan buat lingkungan kamu. Buat teman-teman kamu. Ini. Mereka baik. Mereka berhasil. Harusnya mereka ada di sini. Yang nomor tiga. Dokter pulang. Sif malam. Gak datang. Kena saya yang kecil. Lagi ada syuting. Di tempat. Gak bisa hadir. Saya selalu mau. Layanan ajak keluarga. Senang. Itu salah satu contoh meneladan. Karena Yesus sudah menjadi teladan. Itu suka cinta kita. Kalau gak ada mau ngikutin siapa. Nabi yang mana mau diikutin. Gak ada yang hebat. Itu di dalam konteks keimanan Kristen. Kita ngomong. Makanya Yesus bilang. Apulah jalan dan kebenaran. Dan terima. Keladan pengorbanan. Terhadap mengampuni. Ampuni. Kalau ditampar pikir-pikir. Kasih begitu. Masalahnya dia. Tanpa pikir-pikir itu bro. Buah hajar langsung. Tuhan dan pengorbanan. Terhadap kasih. Yesus jadi terhadap. Sebab itu. Untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan keadaan bagi kamu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita ikuti jejak itu kan. Itulah sumber suka cinta kita. Kalau enggak binasa kita. Mau ngikutin siapa. Ikutinlah. Dia sungguh saja kebanyakan. Ini sumber suka cinta kita. Yang kedua. Kita baca bersama-sama. Dia hadir untuk menebus dosa. Jadi sumber suka cinta kita yang kedua. Yang pertama dia menjadi teladan. Dia menebus dosa kita. Kita ini udah dibebaskan sebenernya. Saat kita berdosa. Kita percaya. Kita menjadi lahir baru. Dan dimatraikan. Oleh roh kudus. Diberi tanda. Kita itu menjadi anak-anak Allah. Itu sumber suka cinta. Dibanding harta kita. Murid-muridnya 70 murid bangga. Wih guru saya hebat. Saya ngusir setan. Setan-setan tunduk dalam namaku. Tunduk oleh namamu. Tuhan bilang kamu. Jangan bangga kalau roh-roh itu. Tunduk kepada kamu. Tapi bersuka citalah. Karena namamu tercatat di surga. Wih hebat ya. Siapa yang namanya tercatat di surga? Saya dan bapak ibu semua. Jadi di luar sana. Tercatat gak? Mereka yang tanya. Mereka beribangnya siapa? Begitu. Jangan bangga kalau kita excited pelayanan. Da 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 da. Jangan. Tapi bangga lah. Bersuka citalah. Nama mulut. Sofian Ibrahim tercatat di surga. Di kapling 008. Uh. Sarah dong. Iya. Tercatat. Saya bilang sama istri saya. Walaupun kita diberikan kesempatan yang segini di dunia. Tapi ingat. Rumah kita. Dan nama kita. Itu kapling 008. Ibrahim Sofian. Bawahnya istri saya. Yang dia juga gak mau loh. Gak tercatat gitu. Anak-anak saya. Di kapling sebelah. 008. Yang nomor 2. 008. Dia kita jejeran. Bilang bapak ibu semua. Hei. Kamu mau jejeran gak sama saya? Kita jejeran terus ya bro enggak ya? Iya. Jejeran. Cuma. Ya. Apapun lu nanti. Enggak pilih aja. Saudara mau duluan. Saya belakangan. Atau saudara jalan duluan. Nanti saya nyusul. Ya ketepan deh saya belakangan. Tapi paling gak. Dia sudah menembus. Kita dari dosa. Itu. Mantap. Kita baca sama-sama. Biar ada interaksi ya. Dua, tiga. Ini Yesus yang bilang. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu. Seperti awan yang tertiuk. Kembalilah kepadaku. Sebab aku telah menembus kamu. Ini bicara tentang satu bangsa. Bangsa Israel. Yang diterbangkan kita adalah. Orang bilang. Uh Israel, Israel rohani. Ya Israel ya Israel. Tuhani ya rohani. Ya tapi karena kita percaya kepada Kristus. Kita juga anak-anak Abraham. Anak-anak keturunan Abraham secara rohani. Yang mewarisi janji-janji pemulihan dari Bapak di surga. Kembalilah kepadaku. Karena aku menembus engkau. Kita ini udah ditebus. Udah runas. Jadi biar begini-begini nih. Kita nih dihimpit. Dianya ya. Kita nih spesialis. Punya privilege. Nanti di hadapan Tuhan. Karena apa? Sumber suka cinta. Dia udah menjadi penebus kita. Ku tahu dia pengolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Yakin gak? Yakin. Kalau udah ditebus. Sudah hidupnya. Harus seperti umat yang sudah dibebaskan. Jangan gak percaya lagi. Bener gak ya. Kita sudah ditebus ya. Boleh gak ya kita ya. Baku bunuh. Baku cium. Atau bukan mumpir bunuh. Boleh gak ya. Tipus sana. Tipusinya. Korupsi. Jangan. Kita sudah menjadi umat-umat tembusan kala. Yang berjejer. Dalam barisan. Laskar Kristus. Ini keren ya. Kita ini udah ditebus. Amin. Itu suka cinta kita. Sebab juga Kristus terahmati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Untuk siapa? Untuk kita yang galen. Kita di luar Tuhan dulu hancur. Tadi saya bicara dengan Pak Gumbala. Cerita asal dari orang-orang. Iya. Lucu. Tuhan bisa mengambil kita dari istilahnya. Dari lingkungan yang gak pernah kita perhitungkan. Tapi Tuhan kan. Karena dia sudah tebus kita. Yang perlu ditangisi sebenarnya semua kita yang belum ditembus. Atau bahkan istri suami kita. Hati-hati. Ayo bawa mereka. Karena Yesus sumber suka cinta. Kita melebihi harta dunia. Menlebihi uang lima ratus miliar. Menlebihi motor pedik. Amin. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dan cara hidupmu yang sia-sia. Dan yang kamu mengwarisi dari nenek goyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana. Bukan juga dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus Yesus. Jadi aduh. Kalau dia bilang kok Yesus mati. Dia gak tahu kematian Yesus. Itu menebus dalam dosa. Sebenarnya tahu. Waktu Adam. Jatuh dalam dosa. Allah bilang gini. Adam. Adam. Dimana kau? Allah mengejar. Ciptaan yang mulia itu. Yang namanya Adam. Karena Allah tahu. Dia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan roh Allah. Makanya dia takut. Dia menyematkan ketelanjangan. Aku takut Tuhan. Karena aku telanjang. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dia gak tahu posisi dia telanjang di depan Allah. Aku takut. Makanya aku bersembunyi. Dia sematkan daun-daun runtuh di ketelanjangannya. Tapi apa yang Allah lakukan? Dia ganti dengan kulit binatang. Tanda apa? Tanda pengorbanan. Dan anak domba. Kulitnya untuk mendamaikan dia dengan Allah. Bisa berhubungan dengan Allah. Yesus adalah gambaran pengorbanan. Ribuan tahun yang lalu. Allah sudah merepresentasikan. Menggambarkan. Bahwa suatu saat nanti Yesus harus bati di atas kayu saling. Digambarkan melalui. Mengganti cawat dari daun-daunan dengan kulit binatang. Itu gambaran. Jadi kita nih mengikuti blueprintnya Allah. Blueprintnya Allah bukannya kita diberkati dengan harta belimpa. Ya memang sebalik kita diberkati. Pasti diberkati. Tapi gak melulu materi. Tapi blueprintnya Allah adalah Yesus sebagai peladan. Dan Yesus menegus dosa. Itu kita sedang masuk dalam rancangan Allah. Percaya atau enggak. Pokoknya angguk-angguk aja gitu. Siap atau enggak. Kita sedang digiring masuk dalam rekayasannya. Allah menuju kepada keselamatan yang kekal. Menuju kepada kesempurnaan manusia. Itu suka cita kita. Kita udah sempurna belum-belum. Kita nih masih di natur dosa. Tubuh dosa. Masih bisa berbuat dosa enggak? Masih. Tapi kita tidak lagi hidup di dalam kembangan dosa. Karena sudah ditebus. Makanya kalau sudah ditebus tuh jangan korupsi lagi. Jangan doang lagi. Jangan baku-buku. Baku. Lalu enggak enggak gosip. Kayaknya mulut gatel. Ada loh Jumat tuh gitu. Jumat di sini enggak laku. Waduh kalau enggak agak gosip itu. Kayaknya mulut. Ah kesemutan tuh. Kayak remian gitu. Jadi memang dia hobinya. Gosip. Gosok-gosok. 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 Katanya udah ditebus. Enggak boleh lagi hidup di dalam kembangan dosa manusia dunia. Jangan tersinggung ya. Uh. Lalu dia tuh yang menjadi morsip leader. Enggak apa-apa. Jadi saudara-saudara kembangan saya. Dia tuh jadi morsip leader. Udah rambutnya putih. Saya tanya tadi di ibadah satu. Kok rambutnya putih bro? Hadirat musa. Kurapan musa. Jadi kesiannya rambutnya banyak. Ini berapa tau. Itu namanya kasihkan dunia. Sampai memutih rambutku. Ya udah kan. Tuhan pasti mau kembangan. Amen. Gak bercanda mulus. Sampai mana tadi? Jadi jangan lagi hidup dalam kembangan dosa. Kan sudah ditebus. Beda. Kekristenan kita anak-anak jemaat GBI di tempat ini. Beda standarnya dengan dunia. Bukan berarti kita eksklusif. Bukan. Kita gak boleh eksklusif dari orang anak-anak Tuhan. Kita harus ada di front garis depan. Gak ada hal memberi. Dalam hal mendoakan. Dalam hal kasih. Dalam berkorban. Dalam hal penyakalan kiri. Kita harus ada di garis depan. Tapi di dalam hal dosa. Standar kita harus lebih tinggi. Karena kita udah beda. Sama orang yang masih dalam kembangan. Jangan lagi tapi kita coba-coba ada di kembangan. Istri gak ada. Coba ya. Nonton-nonton yang aneh-aneh gitu kan. Seperti itu. Nah suami gak ada. Ya sudah lah. Uang belanjaannya yang tanggung doang. Uang belanjaan kita beliin apa-beliin apa. Ya boleh-boleh aja sih. Tapi izin dulu. Kita beda standarnya. Standar iman. Standar kekudusan. Standar kasih. Standar memberi. Harus lebih hebat dari orang-orang di luar sana. Karena apa? Kita udah ditebus. Dasyat kita. Ayo saya mau tantangan anak-anak muda. Jangan pernah menggadaikan. Kemudahan Anda untuk melakukan hal-hal dosa. Karena beda. Kalau untuk kekudusan dosa kita eksklusif. Kita harus jahain. Tapi kalau untuk kebaikan kita gak boleh jahain. Amin. Amin. Aminnya cuma dua. Amin. 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 Dia hadir mengembalikan roh Allah. Nah. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia. Adam diciptakan. Allah bilang begini. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Selim demuti. Menurut gambar dan kerupaan Allah. Jadi kita nih gambaran Allah. Representisinya Allah. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dibentuklah manusia dari debuk tanah. Nah ini ada pelajaran lagi. Kenapa dari debuk tanah nanti Pak Gembala yang ngajarnya. Lalu dihukuskan. Kaget. Gak kaget. Itu jadi ada midut. Tawan. Yang udah limau waktu. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar. Jadi om Adam itu selain memiliki rohnya sendiri loh manusia. Dia ada roh Allah. Dia ada roh Allah. Dikatakan nafas hidup dalam hidungnya itu nisma. Ya nafas Allah nisma. Bahasa aslinya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Karena apa? Karena ada roh Allah. Jadi pada saat Adam diciptakan itu kapan? Dunia gak bisa memprediksi. Menganalisa. Temologi ilmu mengetahuan gak bisa menganalisa. Bisa miliaran tahun. Bisa ratusan juta tahun. Kenapa? Dia gak mengalami kematian. Nanti kita belajar. Dia hidup kekal. Kenapa bisa hidup kekal? Karena ada roh Allah. Malaikat tidak bisa mati. Karena dia diciptakan dari roh Allah. Dari unsur satu roh. Manusia diciptakan dari unsur debu, tanah, dan roh. Gak bisa mati. Pada saat itu. Pada saat itu. Perhatikan. Tuhan memberi perintah kepada manusia. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buah. Jadi Adam ditaruhlah di Eden. Di taman di Eden. Bukan taman Eden ya. Di suatu taman tempatnya di Eden. Eden itu ada di. Kalau gak salah di Bagdad. Di Iraq. Taman di Eden. Di suatu tempat yang namanya Eden. Tuhan bilang gini. Semua pohon boleh kamu makan buahnya. Kecuali pohon yang ada tentang pengetahuan yang ini. Yang baik dan yang gak boleh kamu makan. Tapi pada saat kamu makan. Kamu akan mati pada hari itu. Dia bilang emadam buahnya. Nah ini kan. Tapi kenyataannya apa? Alkitab mencatat. Iblis. Yang adalah helen. Yang ingin menjadi seperti Allah. Dibuang ke bumi. Menjadi iblis setan dan antek-anteknya. Itulah yang menggoda manusia. Supaya apa? Dia punya pengikut. Digodalah perempuan itu. Dan Adam akhirnya jatuh. Di dalam dosa. Nah karena dosa itu. Manusia telah kehilangan. Kemuliaan Allah. Roh Allahnya itu. Keluar dari manusia. Perhatikan ini. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan kehilangan kemuliaan. Allah kemuliaan adalah dosa. Bahasa latin dan bahasa Yunaninya ya. Kehilangan kehormatan. Kehilangan keilahian. Kualitas ilahi di dalam diri dia. Artinya kehilangan roh Allah. Jadi pada saat Adam jatuh dalam dosa. Maka roh Allah itu. Keluar dari Adam. Manusia tidak punya roh Allah lagi. Perhatikan disini ya. Berfirmanlah Tuhan. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Artinya karena manusia itu akan dikuasai ke dagingan. Memang dia dari debu tanah. Karena manusia itu akan dikuasai ke dagingan. Tetapi umurnya akan 120 tahun selesai. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Itu sudah dihitung umur manusia. Pertanyaan saya. Kalau Adam sama Hawa gak makan buah itu mati gak? Enggak mati. Jadi roh Allah itulah yang membuat hidup kekal manusia. Bisa berhubungan dengan Allah tanpa mengalami kematian. Tapi dosa adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Siapapun yang berdosa. Maut kematian akan menjadi endingnya. Bangkanya usia manusia itu akan 120 tahun. Pada hari yang sama. Enggak akan mati. Pertanyaan saya. Ada gak nabi-nabi orang yang ada di dunia hidupnya lebih dari seribu tahun? Gak ada. Paling tinggi berapa? 969 tahun. 600, 300, 200, 120. Bahkan di masa itu 70 tahun. Lebih daripada itu. Kebanggaannya sakit-penyakit. Kenapa gak ada roh Allah? Yang ketiga tadi itu mengembalikan roh Allah. Dia hadir untuk mengembalikan roh yang pernah hilang dulu. Siapa yang percaya kita sudah memiliki roh Allah? Amen. Tangan amin-amin aja. Oh siapa tangan. Siapa yang percaya kita sudah ada roh Allah? Iya. Ada. Barang siapa yang percaya. Dia akan menjadi milik Allah. Dia dosa. Saya berdosa dulu. Kau usah tanya apa gamang saya. Nama saya aja begini. Tapi begitu saya bertobat. Ini gara-gara istri saya. Saya dicorokin. Bungu-bungu gereja. Ini tentang mau nikah deh. Dia gak setuju. Saya berdosa. Saya berdosa. Saya gak bisa nyanyi di gereja. Tepuk tangan gak bisa. Satu kali saksian saya ke gereja minggu. Besokannya mimpi saya malam. Satu ruangan saya jatuhin. Satu jubah. Saya ngapain. Itu dua kali mimpi yang sama. Pertama. Begitu saya. Langsung. Berikutnya minum 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 minum. Gereja lagi. Saya nyaman tepuk tangan. Tapi roh kudus itu. Dia datang lagi. Di suatu ruangan yang sama. Langsung saya ditang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tahu dampaknya apa? Saya nyanyi. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya Yesus. Kata saya belum dengerin. Jaya Kristen nih. Jaya Kristen nih. Jaya masuk Kristen nih. Datang sekarang. Datang tinggal. Masuk hatiku. Ya Yesus. Yesus bisa masuk? Enggak bisa. Rohnya yang masuk. Saat kita berdo di baptis. Saya percaya. Makanya begitu Yesus di baptis. Inilah anakku kepadanya. Aku berkata. Jadi saat kita terima Tuhan. Makanya saya bilang. Itu sumber sukacita kita. Kita dibedakan. Dimeteraikan dengan roh kudus. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ih keren. Makanya bangga. Yesus lahir. Dia mati. Dia bangkit. Dia naik. Dia bangga. Orang gak tau blueprintnya Allah. Blueprintnya Allah ada dalam firman Allah. Itu. Rencana besar Allah terhadap manusia. Itu firman Allah. Bukan kita hidup dalam berkat kelimpahan. Terlalu kecil buat Tuhan. Oh yesaya gila. Bangsa-bangsa seperti. Setitik. Air dalam timbang. Pulau-pulau itu sebuah setetis debu di atas neraca. Itu Allah kita itu. Begitu besarnya. Soalnya. Soalnya. Dirgantar di atas langit. Itu ada 400 miliar bintang-bintang. Baik yang bercahaya maupun masih 3 tahun kegelapan. 400 miliar. Kita sudah belajar apa? Markus. Merkurius. Saturnus. Uranus. Pluto. Cuma berapa banyak. Ratusan miliar. Betapa besar dia Allah kita. Kalau cuman sekedar diberkati dalam hal materi. Itu. Para nikmat dunia. Kita bangga. Yang ketiga. Tuhan mengembalikan roh Allah. Nih. Penggenapan ya. Dikatakan ya. Kemudian pada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan. Ibraninya. Sattva. Saufa. Menuangkan. Menyiram. Kemudian pada saat itu. Ini penubuatan Nabi Owe. Kemudian pada saat itu. Aku akan menuangkan. Mencurahkan. Membanjiri. Menyiram. Rohku ke atas semua manusia. Pertanyaan saya. Waktu itu sudah terjadi belum? Belum. Ini nubuatan tentang yang dilakukan Yesus. Melalui Yesus. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Duga kesambahan bahwa laki-laki dan perempuan. Ia akan mencurahkan rohku pada hari itu. Jadi pertanyaannya. Pak, kamu dulu. Berarti roh kudusnya gak ada dong. Kalau dicurahkan pada perjanjian baru. Ada gak roh alahnya? Ada. Cuma hingga gak menetap. Nanti kan. Ini sekelas musah. Roh kudus dalam perjanjian baru. Tidak menetap. Hanya hingga dia terbang. Nemplok ke Andrew. Lalu nemplok lagi ke ibu Andrew. Begitu dia nemplok ke saya. Dia tidak ada roh alah. Dikuasai oleh hati nuraninya. Ya. Gak dituntun roh kudus. Dituntun oleh hati nuraninya. Ini sekelas musah. Sekelas musah nih. Kita belajar ya suatu kebenaran. Kita baca bersama-sama yuk. Dua, tiga. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau disana. Lalu sebagian dari roh yang hingga. Jadi roh alah itu hanya hingga sebagian aja. Hingga gak menetap. Ini sekelas nabi musah. Nabi yang menyelamatkan orang Israel. Dari kuk perhambaan. Roh hingga. Musah aja rohnya hingga. Padamu itu akan ku ambil dan ku taruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memiliki tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi yang tadi dikuasai oleh roh alah, roh kudus itu hanya musah. Tapi sebagiannya diambil kepada orang lain. Maka sama-sama itu akan dikuasai oleh roh kudus. Memikul tanggung jawab yang Allah berikan. Itu sekelas musah aja. Enggak hingga. Tapi Yesus mengembalikan roh secara utuh kepada kita. Uh keren. Kita diberikan kuasa. Mengijak ulang dan kalah jerking. Menumpangkan tangan orang sakit-orang sakit. Semu dalam nama Yesus. Kelemahan menjadi kuat di dalam nama Yesus. Memuji Tuhan hadirat alah dicurahkan diturunkan. Itu pekerjaan rohnya. Makanya Yesus pada saat kulit. Wah aduh Yesus. Roh-roh itu tunduk. Kalau tidak itu pekerjaan roh kudus. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada musah. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga pada musah. Dan ditaruh atas ke 70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka. Kepenuhanlah mereka seperti nabi. Yang 70 itu. Sesudah itu tidak lagi. Jadi beda. Karya roh kudus. Perjadian lama sama perjadian baru beda. Makanya kalau kita sudah memiliki roh alah. Tinggal permanen karena hasil pertobatan. Jangan lagi dikuasai dengan kedagingan. Tidak boleh. Gahadatia 5 ayat 19.21. Perbuatan daging telah nyata. Itu kecemaran, kemarahan, persungguhan, apa segala macam. Itu ada di dalam manusia yang dikuasai oleh kedagingan. Amin. Yakin grup C udah terima roh segala penuh? Amin. Oh ketua reguanya panggung. Regu bepugung bawa. Regu say and you. Wait what what semuanya. Jadi kenapa kita harus jadikan Yesus sebagai sunur suka cita? Yang pertama dia sudah jadi peladan. Kedua dia sudah menghapus dosa. Yang ketiga dia mengembalikan roh alah. Amin. Makanya saya kalau bilang, uh ada orang pindah agama. Dia cuma pindah agama, bukan pindah iman. Kalau dia beriman kepada Kristus, dia gak akan menyangkal Yesus untuk hal yang kedua. Kalau dia tahu ini, makanya paradigma-nya mesti berubah. Sumber suka cita aku bukan hanya materi. Dari sisi keilahian, kita harus bedah itu. Wih, keren. Kita gak akan goyah. Mau ngapain kek. Iya, bro. Mau dunia menjungkir balikan ke Kristenan, gak akan goyah kita. Karena Suka cita kita hasil daripada hubungan kita secara pribadi dengan Allah. Kalau kita tahu secara pribadi, dia adalah Tuhan. Bukan hanya penyelamat, tapi gembara juga. Kita gak akan Macem-macem di dalam Kristi lagi itu. Lalu saya bilang, kenapa sih dia pindah agama? Saya gak bukan pindah agama. Pindah cari kesempatan. Barangkali lapaknya lebih besar. Seperti itu. Dia kelihatannya begitu. Kalau mempertahankan iman, upahnya besar di surga. Ada mahkota, mahkota. Yang ketiga. Yang keempat sekarang. Dia hadir untuk memberikan hidup yang kekal. Nah, karena manusia jatuh ke dalam dosa dan kita masih belum mempunyai tubuh kemuliaan. Masih natur dosa. Kita masih bisa mati. Tapi akankah mengalami kehidupan yang kekal? Ya, karena ada roh Allah. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapak tanpa melanggung. Dia memberikan hidupnya. Kita baca bersama-sama. Dua, tiga. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur. Artinya yang sudah mati sebelum kedatangan Yesus. Nenek kita kah? Kakek kita kah? Atau kakeknya kakek kita kah? Yang sudah hidup dalam Tuhan. Mati sebelum Yesus datang. Lalu Yesus datang. Dan banyak dari antara orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Akan bangun. Sebagian untuk mendapat. Semuanya bangun nanti. Akan masuk dalam tahta pengadilan. Akan bangun sebagian untuk mengalami kehinangan dan kengerian yang kekal. Untuk hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinangan. Jadi ada dua konsekuensinya setelah kita meninggalkan dunia ini. Kita bangun mengalami hidup yang kekal. Atau kita bangun mengalami kengerian yang kekal. Bukan kematian yang kekal. Kalau mati yang kekal. Berarti orang-orang yang jahat enak aja. Yang pernah ma'idup sebelum Yesus datang. Korutong. Penjahat. Penghubung. Pemperkosa. Penjina. Loh dia gak akan mengalami kematian. Penghakiman dia mati kekal. Bukan. Mengalami hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Tapi kita. Akan mengalami kehidupan yang kekal. Karena apa? Ada roh Allah. Betul? Seperti hal yang pertama tadi. Adam tidak mengalami kematian. Karena dia belum jatuh dalam dosa. Hidupnya kekal selama berapa lama? Mungkin miliaran tahun gak ada yang bisa mendeteksi. Memprediksi. Menganalisa. Gak bisa. Dinosaurus mati 230 juta tahun. Ditemukan fosil yang bisa dideteksi oleh ibu pengetahuan. Tapi kehidupan manusia sebelum jatuh dalam dosa tidak ada yang bisa mendeteksi. Bisa ratusan juta tahun. Miliaran tahun. Kok bisa begitu? Ya kekal. Karena roh Allah. Jadi begitu kita sebagai orang percaya terima roh Allah. Kita akan mengalami kehidupan kekal melalui Yesus. Amin. Itulah kenapa Yesus harus kita jadikan sumber sukacita tempat hal ini. Bukan berkat materi. Usai bersukacita karena saya diberkati. Boleh. Tapi itu bukan sukacita yang permanen. Lalu itu dijadikan sukacita yang permanen dunia akan melipatkan. Sepuluh kan lipat. Supaya Anda menyangkal Yesus. Bisa gak? Eh bisa. Tuhan bilang itu perkara-perkara yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Amin. Kita baca kalimat terakhir. Komen musik. Dua. Tiga. Melihara lah dirimu. Semuanya nyalakan kasih Allah. Sambil mengantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ya Judas memperingatkan. Bukan Judas Iskariot nih ya. Judas adalah saudara Yaakobus. Memperingatkan kepada semua jemaat di akhir zaman. Pelihara hidupmu. Dirimu tidak demikian dalam kasih Allah. Di dalam bingkai frame ke Kristen dan kita harus memelihara hidup kita. Sambil mengantikan rahmat Tuhan kita. Rahmat itu apa? Ya ya kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi saya mau ulang sekali lagi. Sumber sukacita bukan hanya menurun apa yang berlaku. Jangan terpengaruh oleh stigma, paradigma. Kita diberkati, kita sehat, kita sukses dengan rumah tangga, karir, pelayanan. Itu jadi sukacita. Enggak apa-apa boleh. Tapi dasarnya bukan itu. Kalau itu dasarnya. Standar kita gak bedanya dengan orang-orang yang tidak benar Tuhan. Mereka kejar itu. Sampai beratus-ratus kali lipat. Mereka bisa gandakan. Melebihi dari kita. Tapi sukacita kita. Dimana yang pertama. Yesus akan jadi pelati. Saya tantang para pemimpin, anak-anak muda, dimana kamu juga. Anda muda bukan berarti Anda tidak bisa jadi pemimpin. Anda muda bukan berarti Anda tidak bisa jadi teladan. Jadi teladan di dalam kebenaran, dalam kekudusan, di dalam perkataan, dalam pikiran, dalam tindakan sikap. Terlebih orang tua. Yang kedua. Hadir. Dia hadir untuk menembus-bus. Kalau kita sudah ditebus, kita sudah jadi manusia roh. Kita mesti menjalankan dosa. Tapi jangan kita hidup bergelimau di dalam dosa. Yang ketiga. Dia hadir mengembalikan roh Allah. Ini esensi. Karena roh itu yang mempunyai kita, menumpahkan kepada orang sakit, orang sakit semua. Orang lumpuh, orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Pekerjaan roh itu. Kamu akan diberikan kuasa untuk menginjak pulau dan kehajati. Maka Yesus bilang, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Daripada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, nata Tuhan. Karena aku pergi ke rumah Bapak, artinya aku akan mengutus rohku. Untuk melakukan berbagai-bagai ujijatan tantangan hidup. Itu yang Yesus bilang. Tanpa empat. Memberikan kita hidup dan kegagam. Jangan pernah menyediakan kekristianan kita. Hayu bertumbuh. Ajak istri, anak, suami yang belum datang. Bahkan keluarga besar. Ajak. Penuhi. Paulus bilang, Yesus sudah dekat. Ku telah mati dan tinggalkan. Janganlah hidupku. Tutup. Ku telah mati. Semua tundukkan. Janganlah hidupku. Janganlah hidupku. Janganlah hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Dan tak berhati lagi. Hidupku. 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 Ku letakkan. Yesus. Pada mesbahmu ya Tuhan. Pada mesbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang maling ini. Bapak-Ibu bisa lihat sebentar ke sini. Beda kekristenan dengan agama lain. Bukan berarti kita harus menjauhkan diri dari perkara-perkara urusan-urusan dunia. Tapi di dalam hal kebenaran, kita harus eksklusif. Amin. Orang dunia mengejar harta. Yang dicaduhin bangsa-bangsa. Tapi kita tahu. Yang menjadi sumber suka cita kita. Empat hal tadi. Transfer berita ini kepada orang-orang di luar sana. Kita eksklusif. Di dalam menengah dan. Di dalam hidup, di dalam kekudusan. Eksklusif. Tidak bisa ditawar-tawar. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan. Tidak ada satupun yang bisa melihat mucijak-mucijak Allah. Tidak ada satupun yang bisa melihat perkara Allah dikatakan dalam kehidupan rumah tangga. Tanpa dikudusan. Miliki roh Allah yang sudah Tuhan berikan. Kau dah siap. Kita semua dah siap. Dengan iman kita berkata kepada persoalan-persoalan itu pindah. Dengan iman kita bisa minta curahkan berkat. Maka berkat itu dicurahkan. Amin. Yang lebih esensi. Kematian orang percaya adalah kebahagiaan. Karena ada pertukaran antara sebentar dengan selama-lamanya.